Intro Secara alamnya, Alhamdulillah saya berhampus hati dan amat gembira kerana kita dapat buat program outreach, program outreach vaksinasi untuk di kawasan Parlimen Gimanis dan khususnya kita pusatkan di Kampung Mulu Gimanis 2014 lah jadi ini merupakan program rintis di Parlimen kita saya berharap akan lebih banyak lagi program outreach yang kita buat saya amat terima kasih atas kerjasama semua pihak terutama kepada Jabatan Daerah Papar kemudian ada pihak KKM, Jabatan Kesehatan Negeri dan juga pihak Pak Fitpat dan juga UPPF mengawal lah jadi ini adalah salah satu alternatif cara yang kita cadangkan kepada pihak kerajaan supaya kita perbanyakan program outreach kerana apa? untuk memberi peluang dan juga memudahkan rakyat dan juga komunitas supaya dapat menerima vaksin oleh kerana kalau kita minta mereka datang ke PPB agak jauh dan menyusahkan jadi kita permudahkan proses ini supaya mereka datang dengan cepat dan ini salah satu cara mempercepatkan vaksinasi lah tidak hanya tertumpu di PPPF tapi juga secara pekerjaan outreach dari kampung ke kampung dari mukim ke mukim ini salah satu approach atau pendekatan yang cukup berkesan bagi saya jadi saya minta dia nanti akan perbanyakan lagi dan kenal pasti di PPP kenal pasti tempat mana lagi yang sesuai kita buat program outreach ini supaya semua rakyat dapat kita pastikan dapat divaksinasi secara cepat supaya kita boleh mewujudkan herd immunity imuniti kelompok itulah sasaran kita jadi bagaimana untuk mencapai itu kita percepatkan lah program vaksinasi ini bagaimana mempercepatkannya salah satu cara buat program outreach lebih banyak jadi terima kasih banyak agar pilihan dapat kita teruskan dan diperbanyakan pada masa-masa akan datang hari ini sasaran kita kalau semua hadir mungkin adalah 1.000 orang saya dipahamkan vaksin tersedia untuk hari ini adalah 1.000 dos 1.000 dos untuk hari ini disediakan jadi setakat jam ini sudah hampir 500 orang Alhamdulillah sambutan cukup baik ini adalah kesedaran di kalangan masyarakat cukup tinggi Alhamdulillah kalau untuk seluruh parlimen di mana saya rasa mungkin dalam 10-15% hampir 20% tapi saya masih lagi menunggu data yang lebih tepat di sebelah membakut beberapa banyak soalnya divaksinasi saya menjagakan sampai bulan Ogos pengunjung ini kita beli dapat 35% itu sasaran kita lah terdahulu lebih 2.000 dos vaksin pertama berjaya diberikan kepada warga penduduk kampung pengalat kecil keputusan, berlingis dan penduduk sekitar pada program autris CITF PAPAR yang berlangsung 2 hari di Dewan SMT Penalat dari 30 hingga 31 Julai lalu Ahli Dun Kawang berangkap pengurusi jelasan Sabah Datuk Bulam Haidar Fran Bahadar berkesempatan meninjau ke program perkehaan dan beramah mesra bersama para petugas kesehatan dan warga penduduk setempat yang hadir turut mengiringi pegawai daerah Hasli Cabli PPM Dun Kawang Rosli Ibrahim serta pemimpin masyarakat setempat Terima kasih atas dukungan Anda